Ya Pak Fahmi, ini kan kita sudah mendengar kabar ada katanya KKB meminta uang tebusan 5 miliar untuk membebaskan pilot UCR, Pak Fahmi. Panglima TNI tampaknya akan menyetujui itu dan siap memenuhi permintaan KKB. Apakah sikap ini bisa dibilang bahwa negara tuntuk pada teroris akhirnya Pak Fahmi? Bagaimana Pak Fahmi melihat ini? Iya, nggak bisa ya. Ini apa namanya kalau soal tawaran pemberian uang tebusan itu yang nggak bisa dikaitkan dengan apa namanya seolah-olah negara tuntuk pada apa namanya tekanan pelaku penyandaraan atau kelompok bersenjata di Papua ini. Karena ini masih penyampaian tawaran pemberian uang tebusan itu saya kira masih dalam perangka negosiasi. Nah dalam negosiasi itu nggak boleh ada kebutuhan, komunikasinya harus berjalan terus. Tawaran itu disampaikan dalam perangka itu, jadi supaya tidak ada kebutuhan, negosiasi bisa tetap berjalan, ya nanti pemerintah tinggal menunggu ininya, tinggal menunggu apa namanya respon nombor bersenjata ini seperti apa. Kalau kita lihat kan sudah ada misalnya permintaan untuk pemenasan dilibatkan, terus kemudian pemerintah juga sudah menunjuk pajak-jabat depan juga untuk melanjutkan apa namanya persis negosiasi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ini bukan soal apa namanya negara tunduk atau tidak, tapi ini soal bagaimana melanjutkan negosiasi supaya pilot Susi Air Philip Martens itu bisa segera dibebaskan.